Intro Ini Pak Wakil Bupati, terus saya sudah minta untuk cek dari DINGAS Memang ada ketidaksabaran dari keluarga Kenapa? Karena yang dirawat sudah hampir satu bulan kok gak sembuh-sembuh Bahkan sudah ada disuai beberapa kali belum sembuh Karena mungkin dia OTG Ada persepsi yang mungkin dipahami oleh keluarga ini sehat ini gak apa-apa Maka udah tak bawa pulang aja Nah kemarin akhirnya disepakati dengan warga oke Tapi dengan protokol kesehatan untuk melakukan isolasi di rumah Nah ini yang kemarin disepakati oleh mereka Akan ada pengawasan gak Pak? Oh pasti harus terus diawasi Memang kita mesti mengedukasi Mengedukasi termasuk keluarganya dan masyarakat serah keseluruhan Sebenarnya ini kan untuk meyakinkan bahwa Ini sakit loh ya Kan masih ada yang punya persepsi bahwa Ini gak apa-apa kok gitu Soal urusan mati saya serahkan sama yang kuasa Ada juga yang masih begitu Maka kita edukasi Literasinya perlu kita perbanyak Kepada mereka terutama keluarganya Jadi kita minta juga untuk yang di plural selalu mengawasi ini Kalau perlu dilakukan pengawasan apakah jarak jauh Apakah kemudian dititipkan pada front line yang paling depan lah ya Dalam hari ini mungkin dari puskesmasnya untuk menyampaikan Kalau ini mungkin kalau dengan pembiaran ini nantinya akan menjadi contoh ke tempat lain Enggak, gak ada pembiaran Memang kita biarkan tidak Itu kan kita negosiasi juga dengan sana Jangan, maka yang lain juga harus dipahami bahwa Kalau belum sembuh sebaiknya dirawat Kalau menggunakan upaya paksa yang seperti itu Kita khawatir nanti yang lainnya ketularan Yang lainnya ketularan Jadi ini sekali lagi kita butuh edukasi Jadi betapa masyarakat kita juga mesti tahu Karena kejadian ini tidak hanya sekali di sini kan Di beberapa tempat juga ada seperti itu Terima kasih